Intro Saya pelatih dari tim basket putri sekolah SMA Gonsaga Dan di video saya yang ke-6 ini saya akan mengajarkan teknik layup dan juga teknik syuting dengan gerakan yang berbeda Ya, gerakan pertama di video saya yang ke-6 saya akan melatih gerakan layup Saya tidak pakai bola dulu berakannya, kalian pahami dulu langkahnya Ya, di WF kita harus mengajarkan teknik tangan dan juga teknik diri Dengan satu-satunya yang saya contohkan di video ini Pastikan jangan pernah lupa posisi badan Ya, anak basket, posisi badan harus melakukan tanggung kututnya Jangan pernah malas tanggung kututnya Seolah-olah memvisualkan diri kalian seolah-olah sedang memegang bola di dalam kalian Ya, posisi bola juga sama di depan Jangan pernah lupa Dan pada saat semua sudah siap Badan siap, posisi bola siap, tangan juga siap Kita siap untuk pelangkah Yang pertama, tidak pula di sisi kanan Berarti langkah pertama yaitu kaki kanan dulu Kanan, kiri, lalu siap untuk syuting Ya, saya akan kembali ke kutut jawa Posisi siap dulu saya siap Kanan, kiri, siap syuting Seperti kalian lihat, lutut saya terakar Ya, saya akan kembali ke kutut jawa Kanan, kiri, lututnya terakar Dan siap untuk menembak Dan tanggalnya, perhatikan Nama saya lurus Sama seperti kutut jawa Sekarang kita nanti yang kiri Yang posisi siap dulu Semuanya badan siap, bola siap Dan kita siap untuk melakukan tanggung kututnya Ya, saat ini Menangkah pertama yaitu kaki kiri Kiri, kanan, leher Ya, kembali posisi lagi awal Posisi siap, semuanya siap badan Bola siap Kiri, kanan, leher Ya Seperti kalian lihat Badan saya siap Lutut di teguk Bola siap Ya Ini di leher Sekarang saya pakai bola Sama saja teknik Oke Siap Kanan, kiri, leher Kembali lagi Siap posisi siap Kanan, kiri, leher Kembali lagi Sekarang saya akan menangkan kiri Oke siap Kiri, kanan, leher Ya Sekarang lagi, kasih contohkan Posisi siap Kiri, kanan, leher Dan ganteng leher Kamu boleh menangkan Ke start yang berikutnya Sambil Berribel Buat Satu Di bawah Kanan, kiri, leher Kembali posisi ya Posisi ya Posisi ya Posisi ya Pilih satu Angkat kanan, kiri, leher Kita contohkan kiri sekarang Posisi ya Dribel Kiri, kanan, leher Satu kali kita lanjutkan kiri, kanan, leher Ya Itu latihan dari leher Yang paling penting Kalian untuk melatih leher Adalah Bolanya pada saat kalian melangkah Bolanya bergerak Jangan Tetap di sini Ya Kunci bolanya Agar kalian Siap Untuk membuat point Di teknik leher Begitu Bola di green pun juga sama Ketika melangkah Bolanya Jangan bergerak Jangan diboyang-goyang Biasa banyak pemain Polisi pemain muda Mereka pada saat Pengerakan leher Bolanya Digerak-gerakan Dari kanan Kiri, kiri, dan ke kanan Dan ketika mereka siap Untuk mau menembak Membuat point Mereka tidak Seimbang Karena bolanya Tidak dikunci Pada targetnya Oke Berikutnya Saya akan melakukan Fragment shooting Di tempat Gerakan yang berbeda Pertama yang harus kita lakukan adalah Posisi yang Bukuk-bukuk Posi bola Jangan lupa Dan saya bawa di tempat Yang harus kita lupa Dan kita bisa Dan kita akan melakukan Leherkan leherkan Lalu kita bola dengan Kiri ke kanan Posisi yang Lihat Saya lagi kasih contohan Dan bagitanya Kakinya Dibas leherkan baru Posisi bola Dan kita siap untuk Melakukan gerakan Leherkan bola ke depan Keputnya kiri kanan Dan siap untuk Shooting menembak Sekali lagi Kita dapetokan Empat bola Kiri kanan Oke Dan maka yang berikutnya Dalam lati gerakan ini Kita sambil boleh Melompat Di atas shooting Bila kalian cukup ruangan Dan pastikan juga Siling kita Atau bisa juga Pastikan cukup tinggi Bila kita mau menembak bola Oke Siap Empat bola Kiri kanan Lalu siap shooting Oke Sekarang bisa Contohkan Posisi yang Lemar bola Kiri kanan Lalu siap Shooting Oke Terlupa Kalau terlihat Bangannya Lulus Dan boleh jari Lenggara Ke bawah Dan tadi saya Mencontohkan Kaki kiri Dan kanan Sekarang boleh Berhati dengan Kaki yang Sisi yang lainnya Yaitu Kanan kiri Lemar Kanan kiri Siap untuk shooting Dan sekali lagi Lemar Kanan kiri Siap untuk shooting Sekarang bisa Contohkan Posisi yang Kaki yang Bukat pelenggar Bau Kalau anda siap Untuk shooting Menemak Kanan kiri Siap untuk menemak Dan berikutnya Makanya Adek-adek Semuanya Boleh menggunakan Dribble Satu-dua Kiri kanan Siap shooting Setelah lagi Di perut Kiri kanan Siap shooting Dan kita Hati kirinya juga Satu-dua Tanah kiri Dan Siap shooting Oke Siap Satu-dua Tanah kiri Cross Siap shooting Oke Itu tekniknya Langkah-langkahnya Dalam bagian Shooting Ya kalian sudah melihat Video saya semuanya Dan semua materi saya Dan Bila semua normal Kita ketemu di sekolah Kita ketemu di lapangan kembali Dan saya akan melatih Kembali latihan-latihan Yang sudah saya latih Pada kalian di video ini Dan tentunya Banyak latihan-latihan yang baru Yang akan saya latih Kepada kalian Oke Terima kasih banyak Sampai bertemu Halo Apa kabar Anak Gons Kenalkan Nama saya Coach Igin Saya pelatih Basket Tim Putri SMA Colester Gonsaga Dan Di video ini Saya akan mengajarkan Teknik bagaimana Untuk melakukan Passing Atau mengoper bola Dan ada beberapa teknik Yang akan kita ajarkan Yuk Perhatikan video saya Ya Seperti yang saya bilang Di awal Saya akan mengajarkan kalian Bagaimana teknik Passing Atau mengoper bola Ada dua teknik Chest pass Maupun bounce pass Di chest pass Maupun bounce pass Kita juga memiliki teknik Yaitu two hands passes Maupun one handed pass Saya akan mengajarkan pada kalian Dan Yang pertama Materi yang saya berikan pada kalian Tidak menggunakan Bola plastik Yuk Kita langsung ke materi pertama Teknik yang pertama Chest pass Dengan dua tangan Atau Two hands pass Yang pastikan Tidak pakai bola Dan Perhatikan tekniknya Kaki saya Maupun tangan saya Dan tentunya Awalnya adalah Bagaimana cara Memegang bola Oke Dan lakukan gerakannya Terus menerus Continue Setiap harinya Biar kalian paham Bagaimana gerakan Untuk melakukan Passing Chest pass Oke Perhatikan tangannya Cara memegang bola Kakinya ditekuk Dan badannya rendah Kaki dibuka Selebar bahu Dengan positif Siap Atau positif Triple threat Yang pernah saya ajarkan Pada kalian Dan siap Untuk melakukan Gerakan passing Dan yang mau saya ingat Pada kalian Mengucapkan Setiap gerakan Kalian Seperti contoh Pada saat Chess pass Kalian berteriak Chess pass Oke Ya Siap ya Kewangan Chess pass Chess pass Kembali lagi Chess pass Dan kembali lagi Posisi awal Triple threat Chess pass Oke Lakukan Terus menerus Setiap hari di rumah Maka kalian Akan menguasai Bergana teknik Chess pass Oke Materi kedua Kita masuk ke materi Bounce pass Two hands pass Sama detailnya Seperti Chess pass Saya langsung saja Ke materi Posisi rendah Lututnya teguk Dan siap untuk Melakukan passing Tapi untuk ini Detailnya Kalian Tangannya Mengarah ke lantai Pada saat Melakukan gerakan Passing Bounce pass Kalau tadi Mengarah ke temannya Langsung Lurus Tapi sekarang Tangan kalian Kedua tangan kalian Mengarah ke lantai Oke Siap kita lakukan Perhatikan detailnya Bounce pass Kembali lagi Posisi awal Triple track Bounce pass Sekali lagi Mengucap pada saat Lakan gerakan Bounce pass Kembali Dua kali kita lakukan Bounce pass Bounce pass Oke Itu materi kedua Chess pass Dan boss pass Dengan dua tangan Dan siap untuk Masuk ke materi berikutnya Latikan Detailnya Dan lakukan Di rumah Kalian Oke Kalian sudah lihat Dua materi di awal Chess pass Dan bounce pass Menggunakan dua tangan Dan sekarang Kita akan masuk Menggunakan Bola Oke Yuk Langsung ke materinya Oke Posisi Seperti yang dihadap Yang tampak Melakukan bola Posisi badan Tepuk Bagaimana cara Melakukan bola Dan semua sudah siap Posisi badan sudah siap Siap untuk melakukan Gerakan Passing Chess pass Di sini Kalian membutuhkan Tepuk Sebagai albat untuk kalian Patulkan dengan keras Chess pass Ketepuk Taka bola akan kembali Dengan cepat kepada kalian Dan siap menangkap Dengan kedua tangan Saya akan contohkan Chess pass Kaki baju ke depan Ya Kaki baju ke depan Patulkan ke keras Buat tangan Lulus Oke Jangan lupa Tahu ke depan Untuk memberikan Masakan bola Agar cepat Sampai Ketemannya Bola Tidak mudah Di-intercept Oleh Tawan Oke Oke Itu Chess pass Artif berikutnya Kita masuk ke Boss pass Sama sekali lagi Kita butuh alat bantu Tembok Untuk melakukan gerakan Passing dua tangan Yuk kita masuk ke Boss pass Oke Bola sudah siap Jangan lupa Dan siap untuk melakukan Di halangan Boss pass Tangan ke lantai Tangan Mengarah Tangan ke lantai Patulkan Dan kembali Dan menggunakan Tembok Di rumah kalian Dan Lakukan setiap hari Masakan teknik pass Diperhatikan Oke Chess pass Dan Balls pass Perhatikan detailnya Tangannya lurus Lopak tangan Mengarah keluar Dan jempol kalian Mengarah ke bawah Oke Jangan lupa tekniknya Bagaimana teknik passing Two hands pass Kita akan masuk ke Materi berikutnya Two hands pass Dengan gerakan yang Lebih Advance Bila kalian sudah Memuasai dengan baik Teknik yang pertama Kedua Ketiga dan keempat Yang kelima Perkembangan dari teknik pertama Kedua dan ketiga dan keempat Yuk kita langsung ke materi berikutnya Oke yang berikutnya Kita boleh tambahkan dengan dribble Satu atau tiga kali dribble Lalu langsung melakukan Gerakan chest pass Oke Satu dua Chest pass Ups Satu dua Chest pass Terima Chest pass Terima Chest pass Terima Boleh Dengan rock cover juga Untuk Up For Chest pass Tujuh Pass Fofer Chest pass Tujuh Fofer Chest pass Itu chest pass Dan kita langsung terhadap Lepikanya Horse pass Juga sana Dua Horse pass Boleh Ngaini ok ok aku akan dirumah, chest pass, bone scratch 2 tangan tambahkan dengan dribble, crossover in and out yang sudah kita lihat di video terutama kedua dan yang ketiga dan lakukan setiap hari di rumah Kalian akan menguasai teknik pasif Belum berakhir, kita masuk ke materi berikutnya One hand pass sekarang Oke, yang berikutnya saya akan lati Teknik one hand pass Oke, tapi kan Sekali lagi saya melihatkan tangannya lurus Dorong ke tembok Sama seperti two hand pass Yaitu chest pass ke arah tembok Dan jangan lupa, kaki kalian maju Bila kanan yang maju tangannya Berarti kaki kanan yang maju Oke, siap? Saya akan lakukan Chest pass Nah, ini sering terjadi Bila kalian tidak kuat Memantulkan tangan temboknya Oke, saya akan memantulkan dikuat lagi Chest pass Chest pass Chest pass Chest pass, karena sudah Sekarang kiri Chest pass Chest pass Chest pass Oke, sekarang lagi Chest pass Sekarang saya akan mencontohkan Chest pass Chest pass Chest pass Oke Chest pass Ups Seperti yang kena sepok Sekarang lagi Tunggung siap Dorong bolanya Posisi siap Dorong bolanya Posi siap sekali Laki-laki Dan ke kiri Kiri Chest pass англий Bedenk Perlu Ke kiri Berarti Kiri Tunggung siap Perlu Sekarang Fraksi dari One hand pass Kombinasinya adalah Dengan menggunakan Dribble Boleh dua kali Atau tiga kali Lalu Melakukan Chest pass Kanan Aupun Chest pass Lohan Kiri Dan juga Ball Oke Saya akan berada Tungguan kakinya maju kakini lepas 2, lepas, kaki kiri, lepas. Ini begini terjadi pencahayaan. Terus hampir bolanya ada siap posisinya, ada siap belakang lagi. 1. 2. Okay sekarang ke chest part, untuk chest part kalian boleh memobinasikan Satu, dua, pasokan, pas, dua, pasokan, pas, sekarang kiri 1 hand pass ya kalian sudah lihat teknik 1 hand pass dan beberapa kali saya melakukan kesalahan dan itu normal itu namanya kita melatih dan melatih tentunya pasti ada kesalahan dan kita belajar dari kesalahan itu dan lakukan setiap larinya 1 hand pass baik yang sederhana yang tanpa memantulkan bola maupun yang terakhir yang lebih advance dengan memantulkan bola atau bahkan kita kombinasikan dengan crossover boleh kombinasikan juga dengan between the legs atau behind the peg menurut kalian-kalian dan kalian sudah nyaman gerakan yang mana silahkan dicoba dirumah gerakan dari 2 hand pass maupun 1 hand pass untuk yang terakhir saya akan melatih kalian advance passing yang terakhir yaitu behind the back pass yuk langsung ke partai berikutnya dan terakhir oke sekarang klikannya dari kiri siap lakukan antul kembali pada latihan lagi kembali pada latihan lagi kembali pada latihan lagi oke 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 ini terakhir behind the back pass dan pastikan jika kita baru mulai latihan behind the back pass tentunya kekuatan kita atau feeling kita masih sedang belajar jadinya antara saya badan kalian dengan tembok tidak terlalu jauh oke dengan contohan bagaimana tekniknya cepat-cepat saja dulu menangkap dengan 2 tangan oke kalau kalian sudah mulai lancar tambah kecepatannya oke dan belajar menangkap dengan satu tangan ups satu tangan belajar menangkap satu tangan kalau sudah mulai lancar semakin jauh lagi jangan dan belajar dengan menangkap satu tangan oke cepat dia hanya back pass lakukan di rumah gerakan passing video saya yang ketujuh dan bila kalian melakukan terus-menerus latihan gerakan passing chest pass one hand pass maupun chest pass two hands pass baik pun bounce pass kalian akan mahir dengan teknik passing pada saat kita ada perbandingan atau latihan dan kita sudah mulai latihan tatap muka bertemu di lapangan saya melihat kalian sudah mulai mahir dalam teknik passing sekali lagi terima kasih banyak sampai bertemu dengan saya di video yang berikutnya Halo perkenalkan nama saya Coach Ijit saya pelatih tim putri dari SMA Kolose Gonsaga dan hari ini saya akan mengajarkan beberapa teknik oke kita masuk langsung materi yang pertama oke yang pertama saya harus nanti fit dribble yang bergerak video saya yang awal-awal yaitu yang stationary yang tidak bergerak sekarang kita mengajarkan latihan dribble yang bergerak yang pertama materinya adalah kalian harus melakukan seperti biasa oke lima kali setelah nyaman tadi benar-benarnya kalian bergerak sampai tinggal tinggal lagi sampai 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 lagi satu dua 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 ratihan keluar itu tiga dua tiga tiga empat tersang dua dua empat empat dua empat 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 yaitu makering pertama, siap untuk masuk ke makering kedua makering kedua, hampir sama dengan makering pertama bedanya hanya variasi tribo nya oleh pertama cross over saya mau coba behind the back awal sama tribo yang ada di sini, kalian bebas 5 kali, asuman sudah jalan kalian jalan dengan tribo nya mengarah ke samping dan segera dengan tribo nya sama sekali, ke samping dan tribo nya baik-baik saja, dimakan lagi samping dan tribo sama sekali, tekan dengan tribo nya tribo nya, tribo nya dan terus bisa dilakukan di rumah materi ketiga big wheel the leg oke, saya akan coba mengajar kepada kalian bagaimana saya ini melakukan gerakan big wheel the leg sama, sedangkan samping kanan dan mengarah kembali ke sisi kiri kalian dan kontinu dengan big wheel the leg oke, awal juga sama tribo, 5 kali, maka kalian segera segera sangat segera 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 semuanya, dia menguntungkan ke masyarakat dan kontinu dengan lain oke, kali siap lagi tribo nya siap dulu dan berikutnya sampai sampai lagi sampai sampai sisi kiri terus selesai setidaknya 30 detik atau oke, materi berikutnya setelah dengan materi terakhir tadi Jadi begitu jelek, kalau tadi tidak akan saya kesamping, sekarang saya mencobokkan dengan jalan kalian ke depan. Awas kaki kanan, tampaknya nyaman lebih bebas, kalian akan dipanah, bila kaki yang lepas, menangkutkan yang nyaman, jadi kalian siap untuk melakukan. Perhatikan kaki saya, bila kalian awal di kanan, berarti kaki kanan lebih awal, kaju ke depan, lalu diantikan dengan kaki ini, dan siap untuk menangkutkan. Oke, kita akan lakukan, masukkan, masukkan, ke depan, masukkan, diantikan dengan kaki-atangan. Bila kalian tinggalkan, lewatkan, lalu sampai ke depan, lalu berpunggang kiri, kaki-kiri maju. Oke, posisi kembali, silahkan dihidupkan, bawa-bawa lagi, bawa rumahnya sudah siap, siap, bawa-bawa, 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 bawa-bawa. Oke, video yang terakhir, hampir sama dengan video saya sebelumnya, tapi sekarang saya kombinasikan, dengan gerakan between the legs, dan behind the back. Oke, sekarang perhatikan dida, posisi kembali siap, wang tirl Ridgeman karang-kir urif, kalian perhatikan 정 tangan, ketika melakukannya, kemudian, lalu kemudian, kemudian, kemudian saib pagi learnedi klop, kemudian pemu, kemudian naik lagi, kemudian naik lagi, kemudian naik lagi tau, kemudian pria harus paning lagi, Oke kalian sudah menyaksikan gerakan-gerakan yang saya latihan di video ini, lakukan di rumah dan bila kita bertemu di lapangan Dan saya melihat kalian sudah mulai melakukan gerakan di video, baik crossover, between the leg, maupun behind the back, atau mungkin gerakan combo saya mau lihat Mungkin kalian punya gerakan combo yang saya bisa belajar dari kalian, terima kasih banyak atas perhatian kalian, jangan lupa detailnya, dan lakukan di rumah Oke, ketemu dengan saya lagi Coach Higit Pelatih dari tim basket SMA Kolose Putri Gon Saga Dan di video saya yang terakhir, saya akan mengajarkan bagaimana teknik bertahan, defense, dan teknik pulling down Oke, video saya yang terakhir, dari saya pertama, saya akan menjelaskan bagaimana teknik bertahan Setelah saya mengajarkan tekniknya, setelah saya akan menjelaskan bagaimana cara bergerak bertahan Oke, kaki dibuka lebar, kalau bertahan, beda dengan pada saat kita pada mau menyerang atau mau menyerang bola, kakinya dibuka selebar-lebar Tetapi jangan lalu ke depan, oke Nah, dadanya square, dan Dan, perhatikan juga kaki saya mengalami detailnya, tangannya di depan Dan teknik dari bertahan, yang selalu saya ajarkan pada mulut-mulut saya, shoulder kalian harus lebih rendah daripada shoulder dari pemain yang menyerang Biar lagi, shoulder kalian, pemain bertahan, harus lebih rendah dari pemain menyerang Makanya itu, saya meminta kalian untuk rendah Back down, on your knees, eyes, square, hands, oke Dan, di dalam pergerakan defense, kita membutuhkan keaktifan dan kemauan dari diri kita Kalau kita tidak ada kemauan, maka benar-benar sudah laluan melewati kita Bila ada kemauan, masih laluan akan sangat sulit berlalu di kalian Yuk, masuk ke temiknya Buka lebar, oke Dan awalnya kita coba fire step atau melarik ke tempat yang menguatkan otot kaki kita Oke, ini awalnya Lalu ke belakang, tangan kaki yang lain turun, ke atas, ke atas, ke bawah Oke, kemudian yang pertama, ke kedua, bila otot kaki kita sudah mulai panas Mulai saatnya kita menggerakkan start step, menggerak ke arah ke samping Setelah bersama, kembali lagi ke bawah, siap lagi, kembali ke bawah lagi, siap lagi Oke, itu tadi kita tes Oke, perhatikan detail kakinya Melangkah lebih dulu adalah kaki yang depan Bila kalian melangkah ke arah kanan kalian Berarti kaki kanan kalian yang melangkah dulu dan diikuti kaki kiri kalian Bukan kaki yang dalam yang melangkah duluan Tapi kaki yang melangkah duluan Kalau kaki yang dalam melangkah duluan Yang ditakuti kalian akan mengenai kaki depan Dan kalian akan berjatuh Dan lawan akan lewat dengan sangat mudah Silahkan di depan di rumah Dan terus dicoba bagaimana teknik dari berkata Ya, sebelum saya tutup Saya akan mengajar kalian bagaimana cooling down Dan banyak dari kalian tentunya sudah tahu kebenaran teknik cooling down Setelah berlaku Dan saya hanya sharing kepada kalian Yang pertama seperti biasa Kaki dibuat relax Badan lurus Tegak Dan tarik napasnya Oke Lakukan selama dua atau tiga kali repotisi Satu kali repotisi Empat pulang detik Atau boleh satu menit Jangan relax Lalu tidak Jangan dipengan Kakinya lurus ke depan Bila kalian bisa memegang bentuknya Ketika bentuknya Bisa mencoba untuk kalian Setelah itu Kalian bisa Makasih lihat Dik bronze Okay Dan Berikutnya Lurus ke depan Tidak terlalu bisa mereka menuju ke kalian Lepas 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 Tiga kali repotisi Lepas Ketika Keluar Lepas Ketika Lepas agar sekalian bertarik dengan mic akutnya dan dilakukan juga kaki yang berikutnya sebut juga sama, bertarik ke dalam juga suatu matematik lalu gambar berikutnya jolak berdalam, setelah dia ditunggalkan sekatau 45 kali yang cukup sedar jolak bisa mendiri kita coba lurus kita coba pegang putut kalian ujung kakinya dan berikutnya jolak lebat menanamkan squat tahan selama 32 atau 45 dan coba elbow kalian dan selama nahan putut kalian dan yang berikutnya masalahnya adalah selama pegang pututnya oke, tahan 30 atau 45 dan kaki lurus kanan dan kiri pada belakang lakukan 30 sampai 45 dan tutup ditepuk dan pastikan buat kalian jangan berdiri dari ujung kaki kalian dan kita boleh rugikan lagi sampai tawak sampai sampai ke dalam dan kaki satu lagi jadi depan dan belakang 30 atau 45 kali di depan dan tetepuk lurus dan lebih turunan tahan juga butuh oke terima kasih kegelangan dari saya tidak terasa sudah 9 video saya memberikan materi basket pada kalian semuanya dan lakukan di rumah dari teknik pertama yang saya jaga maupun teknik terakhir baik hanya shooting maupun memoper bola atau mendribble bola dan terakhir teknik dari pertahan atau defense melakukan di rumah bila kita kembali di lapangan bertatap muka saya mengharapkan adik-adik semuanya bisa menguasai teknik-teknik dari bola basket yang sudah saya ajarkan dan tentunya prestasi Gonsaga akan baik kedepannya bersama dengan adik-adik semuanya sekali lagi terima kasih atas perhatiannya dari awal maupun materi saya yang terakhir sampai bertemu di lapangan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih